Selamat pagi, hari ini kita akan belajar apakah suara itu bisa dipantulkan dari permukaan benda Nah ini adalah salah satu sifat daripada bunyi yaitu bunyi dapat dipantulkan So when some waves hit the surface of an object, they are reflected toward a source Jadi ketika ada bunyi mengenai permukaan suatu benda, maka bunyi tersebut akan dipantulkan So hard and smooth surfaces such as a wood and brick reflect sound well Jadi permukaan benda seperti apa yang dapat memantulkan dengan baik yaitu adalah permukaan yang keras dan juga rata An echo is the reflected sound from the rigid and smooth surface of an object Jadi gema, echo itu adalah gema, ini adalah terjadi ketika suara itu dipantulkan oleh permukaan yang keras dan juga rata Dolphin use echolocation to hunt and navigate They make sonar clicks with which travel through water and bounce off the fish to their ears Jadi dolphin ini menggunakan echolokasi Apa sih echolokasi? Jadi dia ingin memangsanya, mengetahui lokasi-mangsanya dengan cara echolokasi Jadi dengan memanfaatkan suara pantul, dengan memanfaatkan suara pantul atau gema Yaitu dolphin ini akan mengeluarkan suara Dolphin ini akan mengeluarkan suara Kemudian suara tersebut akan mengenai mangsanya Dan mangsanya ini akan memantulkan suara tersebut dan terdengar di telinga daripada dolphin So dolphin can know the position of the prey Jadi dia akan bisa mengetahui posisi daripada mangsanya So sonar, sound and navigating region, is the device used to measure the depth of the sea And locate objects underneath like a fish, rocks, and shipwrecks Jadi ada alat yang namanya sonar Sonar ini letaknya ada di sini, ada di bawah permukaan kapal Nah, alat sonar ini Itu berfungsi untuk mengetahui Kita bisa mengukur kedalaman laut Kita bisa mengetahui posisi daripada adanya ikan atau lain sebagainya Itu dengan memanfaatkan gelombang suara atau gelombang bunyi dari sonar ini Jadi sonar ini adalah device, alat yang bisa memancarkan gelombang suara Kemudian gelombang suara tersebut akan dipancarkan ke bawah laut Kemudian benda-benda yang ada di bawah laut ini akan memantulkan sonar itu kembali Sehingga kita di sini bisa mengetahui berapa kedalaman laut Di mana letak-letak dari ikan dan lain sebagainya So how about that? Do you understand?